Hasil sementara, pertandingan semifinal Kumamoto Masters Japan 2024, hari Sabtu, 16 November. Di semifinal ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, dengan skor 21-18 dan 21-13, dalam durasi 34 menit. Di semifinal ganda putra lainnya, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wikyong, dengan skor 21-12 dan 21-15, dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di final ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Rekor pertemuan, 4-3, untuk keunggulan Fajar Rian. Di semifinal ganda campuran, Tom Gikwell, Delpin Delruy, berhasil mengalahkan pasangan Cina, Kuo Sinwa, Chen Fanghui, dengan skor 21-14 dan 21-11, dalam durasi 39 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, Decapol Puah Farah Nukroh, Sapsiree Tayratanachai, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Go Sun Huat, Lai Shevon Jemie, dengan skor 18-21, 22-20, dan 21-14, dalam durasi 1 jam 4 menit. Selanjutnya di final ganda campuran, Tom Gikwell, Delpin Delruy, akan melawan Decapol Puah Farah Nukroh, Supisara Paewampran. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, dengan skor 21-12 dan 21-18, dalam durasi 44 menit. Di semifinal ganda putri lainnya, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, berhasil mengalahkan wakil China, Li Ijing, Luo Su Min, dengan skor 21-15 dan 21-11, dalam durasi 46 menit. Selanjutnya di final ganda putri, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, akan melawan Liu Shengshu, Tan Ning. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai kelima, Jonathan Christie, akan melawan Tunggal Putra Malaysia, Leong Jun Hao. Rekor pertemuan, 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie, berhasil menang, dengan skor 21-16 dan 21-14. Di partai keenam, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan Tunggal Putri Korea, Sim Yujin. Rekor pertemuan, 4-1, untuk keunggulan Gregoria. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria, berhasil menang, dengan skor 21-15 dan 21-13. Di partai ketujuh, Victor Axelsen, akan melawan Li Shifeng. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai kedelapan lapangan satu, Pornpawe Cho Chuong, akan melawan Akane Yamaguchi. Rekor pertemuan, 5-10, untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Terima kasih telah menonton!